Halo semuanya, jumpa lagi di Bilam Channel di video kali ini saya akan membahas tentang sayuran pare belut ya teman-teman ini sayuran pare belut ini lebat ya, luar biasa teman-teman dan ini sudah banyak yang matang-matang dan ini yang sudah matang seperti ini bisa buat bibit ya pare belut adalah sejenis sayuran yang berbentuk panjang kenapa dibilang belut ya karena dia panjang seperti belut gitu jadi sayuran ini enak sekali, diwaseng-waseng sama teri, pakai kasih tomat sedikit gitu teman-teman kasih bawang putih, garam micin kemudian bawang merah gitu ya wah ini ini enak sekali ya ini luar biasa sekali tuh nah ini bentuknya seperti ini teman-teman bentuknya itu liku-liku seperti ini ya liku-liku yang enggak lurus gitu kalau itu seharusnya ya kalau nanam nanam pare belut ini harus digantungin dengan apa beban sedikit gitu teman-teman kalau masih kecil ya bebannya kecil nanti kalau udah agak besar besar gitu jadi dia nanti bisa membentuk jadi bisa lurus ya luar biasa ya teman-teman tuh wow sayang banget ya ini semua udah pada udah pada itu ya udah pada mateng teman-teman ini enggak diambilin padahal di pasaran itu kalau ini dijual mahal kalau di Indonesia satu ikatnya itu bisa mencapai 5-6 ribu ya teman-teman isinya cuma 3 biji begitu ya wah ini semua pada mateng teman-teman semua pada mateng banyak pokoknya yang mateng sebagian pada jatuh ini mungkin kalau jatuh nanti bisa tumbuh lagi teman-teman seperti ini kayaknya oh iya nih kayaknya ini tumbuh lagi kurang tahu itu pohon apa dan ini lanjaran ini jadi satu sama oyong teman-teman jadi kita yang pohon pare belutnya yang mana oyongnya yang mana oyong oh ini yang ini oyong di tengah ini jadi pare belutnya itu hanya dua oh itu oyong juga itu teman-teman hanya satu pohon ini oyong ya oyong oyong dua ini hanya satu pohon pare belut buahnya seperti ini teman-teman sayang banget ya ini padahal bisa dibungkus juga pakai plastik ya teman-teman biar gak kena lalat buah atau busuk ini kayak gini sayang banget nih wah panjang-panjang dan gede-gede banget semua di taiwan itu apa-apa tuh gede-gede ya jumbo-jumbo cantik banget ini yang kayak gini bisa buat bibit ya teman-teman itu sampai pada busuk panjangnya ini ada satu meter kali ini teman-teman panjang itu busuk sayang banget ya ini oyongnya besar banget panjangnya ya pokoknya ya ini ada satu meter teman-teman berapa jengkal kita ini ya satu dua tiga empat lima enam tujuh wow tujuh jengkal teman-teman tujuh jengkal tangan saya ya tuh wih luar biasa jadi ini ada satu meter ya teman-teman luar biasa luar biasa tuh jadi yang masih yang masih muda kalau kita kalau kita memanennya itu yang masih muda seperti ini ya tuh masih muda ini gak lurus nih ya tapi gak apa-apa masih kalau gak lurus kan ngupasnya susah teman-teman ini kalau cara masaknya ini di di krek-krek gitu pakai ininya ya kayak ngerek di kerok gitu aja luarnya ya ini ya terus diiris-iris teman-teman sesuka hati mau iris bulat-bulat atau agak panjang itu juga bisa ya ini enak sekali nah ini yang masih kecil ini juga bentuknya seperti ini nih teman-teman ini satu ini ya bentuknya seperti ini melingkar kalau dia dibikin ini sininya digantung gitu ya ke bawah kalau ini udah terlambat kalau digantung dia udah patah ya nah dulu ini waktu masih kecil nanti dia bisa akan lurus nih sayang banget ya dari sini ke sini terus kembali ke atas gitu ya kalau ini digantung bisa patah nah kalau yang masih kecil seperti ini nih masih kecil seperti ini nih digantungin jadi dia nanti digantungin beban apa gitu jadi dia nanti hasilnya bisa bisa itu ya bisa panjang gitu teman-teman ini panjang sekali nih sayang banget nih ini disengkat sama lalat buah begitu teman-teman tuh panjang-panjang nah ini enak sekali ini yang masih panjang tuh lebatnya luar biasa ya tuh lebat banget teman-teman wah ini padahal enak-enak tuh sampai sampai ke sawah sampai nyeblung ke bawah tuh ini panjang sekali nih ini masih muda tuh teman-teman tuh sampai nyebur ke sawah ya wah panjangnya tuh pokoknya ada satu peper teman-teman luar biasa ini yang sini gede-gede banget yang sini hmm baunya ini yang sini gede banget nih lihat teman-teman wow ini lebatnya tuh ini lebat banget oh ini ada tanaman jahe disini tuh itu sampai ngegeletak dari sini tuh itu nyampe kesana teman-teman yuh panjangnya ini gede banget ya ini seitu cangkol gak setangkai cangkol teman-teman lagung panjangnya ini juga nah ini melingkar-melingkar kayak gini yang dulu gak di gak digandulin ini gak digantungin beban sedikit ini bisa begini ya teman-teman jadi seperti belut menamain para belut karena dia seperti belutnya luar biasa nih teman-teman jadi lebat banget ya dia itu ditanam ditanggul seperti ini ada disini ada kalinya gitu disini itu ditanamin lumayan ditanamin macam-macam ini teman-teman ada oyong ada cahe ada pare belut hari ini saya mau review pare belut buah buahnya sangat tepat ini dikasih lanjaran ya lanjarannya pakai paralon seperti ini teman-teman lanjaran paralon seperti T hanya satu di tengah kemudian pinggirnya itu disana itu ini pakai sudah pakai paku ini tiga ya kemudian pakai bambu hanya gitu aja karena ini hanya sedikit ya teman-teman jadi gak kebanyakan dikasih tali air seperti ini nah itu dikasih tali air ya nah terus kesananya bambu panjang nah ini buat pelanjaran luar biasa lihat teman-teman benar-benar ini padahal enak ya tapi di pasaran di taiwan saya jarang menjumpai pernah pernah jarang gitu ini langka ya kalau di taiwan sayuran ini tuh lihat teman-teman itu malah bentuknya seperti itu numpang gak karu-karuan liku-liku kembali lagi tuh udah padahal kalau dibiarkan itu bisa panjang begitu luar biasa sekali teman-teman jadi ini campur oyong ya bunga-oyong seperti itu seperti bunga oyong campur seperti maksudnya ini campur sama bunga oyong ya teman-teman kalau ini bunganya kita lihat dulu saya juga pernah nanam disana ya nyari bibitnya tuh di Indonesia juga kadang susah teman-teman karena itu gak di toko-toko pembibitan itu jarang orang yang menjualkan seperti ini kalau ada saya kepingin nanam juga ini teman-teman karena nanam ini ini bagus sekali loh kita nanam satu panennya itu jadi jangan disembelkan teman-teman ini ini peluang untuk mencari uang jadi kalau kita rajin aja bertani itu gak perlu ke luar negeri teman-teman luar biasa ya ini semua semua itu panjang-panjang pokoknya ada pokoknya ada satu meter tempatkan lebih ya tuh gedenya ini sayang banget pokoknya tuh yang busuk ya itu yang busuk kenal-alat buah ya teman-teman nah ini yang bagus sekali tuh panjangnya segitu tapi ini udah tua ini ya teman-teman gede banget tuh segede apa ya itu gede banget pokoknya gede selengan saya lengan bagian deket telapak bagian sini nih teman-teman lengan bagian sini ini gede banget wow benar biasa sayang banget ini yang ini enak sekali nih yang ini enak tuh di sayur kenapa kenapa enggak dipetik ya ini orang menanam tapi enggak enggak di diharkan mungkin banyak orang yang enggak suka saya juga enggak tahu ya teman-teman ini pemilik pare ini wah ini semua juga sampai ada busuk begini ini bukan busuk ya teman-teman ini udah tua ya ini udah tua ini bukan busuknya kesin itu ini yang kering mungkin itunya udah kopong nah kalau yang kalau yang masih merah-merah ini atau gemading ini itu bisa bisa ditanam ya itu lembek ini bisa bisa ditanam enggak ini ya kita ambil sedikit teman-teman enggak apa-apa daripada jatuh enggak terurus ya wah luar biasa ini daripada jatuh enggak terawat ya kita ambil nanti ditanam di belakang di pot gitu ya teman-teman ini pasti enggak terawat ini enggak ada yang malah ya teman-teman mungkin mungkin jalan-jalannya di tempat lain kira-kira kayak begitu teman-teman tanaman pare beluk ya yang berbuah lebat ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, subscribe dan share kita sampai jumpa di video kami selanjutnya bye-bye